Selain bentuknya dirubah gitu kan lebih seperti ABG lagi dan mungkin lebih dipersempit lagi gitu loh Jadi kan nanti kalau menikah kan walaupun casing lama tapi rasa baru Dirimu kemari mengandeng siapa nih? Saya mengandeng bunga karena tadi karena gak ada temannya Jadi tadi pas kelemparan bunga, kemungkinan aku udah paling depan ya kan Tapi di tengah gitu, sayangnya Rizal kan melempar bunganya kan ada ke kanan bo Jadi gue dapat serpihan bunga bunganya Ya paling tidak akan menikah segera gitu loh walaupun dapetnya pipi Kenapa sendiri ya? Hah? Nggak maksudnya? Iya kalau tadi bunganya yang gede kan berarti dapetnya jodohnya oke Iya ini kayaknya bunganya kecil jadi kayaknya jodoh yang lama kayaknya bersemi kembali Kira-kira sendiri aja dimukin Iya betul nih, kanya lagi sama Gali ya? Iya ini kamu tau aja sih update ya Gimana ya katanya mau ada cial BK lagi dengan Gali? Iya kemungkinan ada cial BK lagi ini dibuktikan oleh bunga walaupun saya dapet dua ya kan Bingung pilih yang mana tapi kayaknya program lama lebih kuat signalnya daripada yang baru ya Tapi sempet diajak arah sini Sempat diajak mungkin ke sini Aku sebenernya ngajak dia Cuman Gali kan karena tinggalnya kan di Cibinong Jadi dia kan harus ngantor besok pagi Jadi dia nggak bisa dateng Kalian aku ajakin maksudnya biar seru gitu kan Karena Gali kan juga kenal sama Riza Gibran juga gitu Jadi komunikasi masih intens? Masih intens, masih intens sekali Terakhir ketemu? Kemarin Siapa nih diantara kalian yang gerget untuk mengajukan cial BK? Yang awal konteks ya perjalan ya? Gali duluan sih Tadinya kan aku udah lupa juga ya maksudnya ya udahlah karena kan aku udah mencoba dari awal dia keluar juga kan mencoba untuk komunikasi Cuman kan mungkin kemarin-kemarin ya ada pacar Kalau sekarang kan yang udah agak mencurigakan ya kan Mencoba gimana? Mencoba gimana? Mencurigakan maksudnya Kayaknya udah pelan-pelan mau diputusin ya kan Jadi lebih intens, lebih tenang kayaknya sekarang dia gitu Dan lagi mau menyelesaikan beberapa saat dulu pekerjaannya sampai di akhir bulan Kemungkinan nanti kita bulan kuasa bareng Jadi enakan tuh buka kuasa bareng Mungkin kayak dulu lagi sahur bareng Bersyukur bisa acara di TV lagi barengan lagi Mbak Bebit, aku tanya tentang hidungnya yang benar itu gimana? Ya, ini hidung aku yang baru bagaimana menurut kalian hidungnya udah oke belum? Karena yang sekarang nih dokter Hartono tuh bikinnya tuh lebih natural ya Kalau yang kemarin kan agak tegang Dan ini kan menggunakan tulang rawan telinga Tapi ini alhamdulillah udah selesai pas 1 bulan Cuman masih agak bengkak Nanti biasanya kalau hidung 2-3 bulan tuh lebih kecil lagi gitu Banyak yang bilang dan sekarang juga jadi trendsetter Jadi sekarang banyak orang kalau mau operasi oh maunya kayak BRP gitu Maksudnya natural gak terlalu keliatan operasi Dan yang akan datang aku akan operasi paginaplasti Jadi janda rasa perawan lagi Untuk menyambut gali ya? Untuk menyambut pasangan yang baru Ya walaupun casingnya lama tapi rasanya baru Saat operasi bener di rumah awal gali? Harusnya sih iya ya soalnya kan aku juga belum pernah sih ya Kayaknya selain bentuknya dirubah gitu kan lebih seperti ABG lagi Dan mungkin lebih dipersempit lagi gitu loh Jadi kan nanti kalau menikah kan walaupun casing lama tapi rasa baru gitu Ya karena sekarang kan aku udah dinobatin jadi Ratu O Plus Ya udahlah mumpung masih sehat ya kenapa enggak kan buat diri sendiri juga Jadi insya Allah mungkin sekitar tanggal 10 Maret ini Ini nanti datang ya kalau aku di OP ya Bo Pasti heboh banget deh gitu Jadi ya baru setelah itu mungkin nanti mau di liposuction Jadi pokoknya 2022 ini akan ada perubahan Sama aku juga bakal bikin videoclip juga ada beberapa videoclip Yang nanti akan segera dibuat di luar negeri Pokoknya harus menjadi berbinya Indonesia Tapi ada ketakutan sih mungkin nanti yang bakal di O Plus Ada ketakutan ya Bo Soalnya katanya kan 40 hari juga kan 40 hari kata dokter kan enggak bisa ngapa-ngapain gitu Nah aku enggak tahu juga enggak bisa ngapa-ngapain tuh Maksudnya apakah enggak bisa jalan juga gitu Karena kan belum pernah Apalagi kan bentuknya juga dirubah seperti bayi kembali gitu Ya enggak tahu juga nih makanya dek-dek kan Kalau Gali sih bilang enggak usah lah gitu Tapi kan aku pikir kenapa enggak gitu Mempercantik diri sendiri juga kan anugerah juga Tapi kalau untuk masalah ini Gali support gak sih? Kalau untuk O Plus-O Plus pengen abang-abang Kalau O Plus-O Plus sih dia senang Malah dia bilang kalau bisa dadanya juga aja di O Plus Terus aku bilang bentar gue kayak Pamela Anderson Emang masih kurang Iya makanya Karena kan dia suka yang besar-besar gitu kan Makanya gue bilang emang masih kurang Pelan ini udah nge-gym terus loh gitu Kayaknya udah oke ya kan Tapi kita lihat aja nanti Kalau yang penting aku pengen ngelewatin yang Pak Gita Plasti dulu Karena kan masih sedikit orang ya yang sudah pernah OP itu kan Jadi ya seperti apa nanti style Aku juga deg-degan sih Gawain aja pasti aku pas OP undang kalian gitu Oke mungkin doanya mungkin buat pasangan Oh iya sama aku juga lagi promo Lagi mau launching lagu baru aku yang berjudul Halalin aku Itu juga tentang isi hati aku ya kan Ya ternyata itu kan ciptaan Aldi Tahir Seperti kemarin kan Aldi Tahir juga sempet inju ya kemarin ya Aku jadi promotor juga gitu kan Nah itu ciptaan Aldi Tahir Jurnya halalin aku ya Alhamdulillah Kalaupun nanti programa lama kembali lagi ya Berarti itu curahan hati aku yang paling dalam Sama si Aldi sih Soalnya dia doain balikan lagi-balikan lagi dulu gitu Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa